Intro Tegas, Mabes Polri bungkam komen nyinyir sandi soal Habib Bahar Dilansir dari pojoksatu.id Pernyataan Cawapres Naman Urut 02 Sandiaga Uno menanggapi kasus ujaran kebencian Habib Bahar Bin Smith dibantah keras oleh Mabes Polri. Sandi menuding, hukum saat ini tidak adil karena hanya tajam kepada oposisi saja, tapi tumpul kepada penguasa. Terkait ternyataan Sandiaga Uno, Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brick Jen, Deddy Prasetyo angkat bicara. Deddy menegaskan bahwa semua warga memiliki kedudukan sama di mata hukum, tak terkecuali Bahar Bin Smith. Dalam penegakan hukum, Polri selalu mengedepankan asas equality before the law, tegas Deddy di kantornya, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Kendati demikian, pihaknya menilai pernyataan pendamping Prabowo Subianto itu sebagai pendapat pribadi. Deddy mengatakan, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia harus bertanggungjawab dengan perbuatannya, dan gak bisa digeneralisir itu. Lanjutnya, Deddy menekankan, polisi selama ini bekerja berdasarkan fakta dan bukti serta prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian kerja secara profesional, itu saja, kita istilahnya tidak sembarangan, pekan dia. Sebelumnya, Sandiaga Uno meminta polisi mengusut kasus Habib Bahar Bin Smith secara adil. Hukum jangan tajam ke oposisi, tapi tumbul ke penguasa. Ia seadil-adilnya. Ucap Sandiaga saat ditemui di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sabtu 8 Desember 2018. Sandi berharap, agar aparat hukum bisa betul-betul menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran. Itu yang kita harapkan, tegas Sandi. Tak hanya itu, Sandi juga menyebut sejumlah ulama khawatir sudah dijadikan target aparat hukum. Saya keliling banyak yang khawatir, banyak yang mengeluh, banyak di target. Akunya. Diberitakan pajok 1.id sebelumnya, penyidik Subdirekturat 1 Kamnek Direkturat Tindak Bidan Umum Baris Krim Polri menetapkan Habib Bahar Bin Ali Bin Smith sebagai tersangka atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi etnis dan ras. Menurut Aziz Yanuar, selaku kuasa hukum Bahar, alasan penyidik menjerat kliennya dengan Pasal 16 Junto Pasal 4 Uruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 lantaran dalam ceramahnya yang viral di media sosial terdapat kata-kata Cina yang dianggap rasis. Menurut penyidik ada kata-kata Cina, Ujir Aziz saat dikonfirmasi wartawan Sabtu 8 Desember 2018. Padahal, Aziz menjelaskan, kliennya tidak bermaksud menyinggung etnis tertentu. Yang dimaksud Bahar adalah Cina sebagai sebuah negara dan bangsa. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan Joko Widodo dinilai lebih banyak menguntungkan pihak asing. Setelah itu Habib juga sebutkan Amerika Serikat, juga Rusia dalam ceramahnya, PPR-nya. Karena itu, penyidik menjerat Bahar dengan Pasal Penghapusan Diskriminasi Etnis bukan lantaran tidak bisa menjerat Pasal 207 KUHP soal penghinaan terhadap Presiden. Padahal ucapan Jokowi-Banci juga menjadi materi pelaporan terhadap Bahar. Pasal tersebut tidak bisa digenakan karena telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi delik aduan. Jadi, hanya bisa dilaporkan yang bersangkutan, tidak bisa pendukungnya, pecintanya juga tidak boleh. Papar Aziz Bukan itu saja, Bahar juga disangga melanggar Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Tuduhannya itu juga. Namun Pasal 45 itu kan yang menyebarkan, sedangkan Habib tidak pernah nyuruh upload. Makanya kita di BAP minta supaya pengupload dan penyebar juga ditangkap. Tegas Aziz Bahar Semid dilaporkan atas dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi dalam ceramahnya. Pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu ditetapkan tersangka setelah diperiksa penyidik Bares Krim pada Kamis 6 Desember 2018 lalu. Terima kasih telah menonton!